Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat-sahabat wajibanjar kali ini saya akan review paket yang sudah dipesan yaitu semat sajadah ya sebagai media untuk belajar sholat bagi anak-anak kita baik di tingkat TK ataupun di rumah ini saya beli seharga 200ribuan lebih ya yang termurah ya ini mode yang model yang paling murah ini tanpa remote di deskripsinya nah sahabat sahabat mudah-mudahan 30 menit kedepan bisa selesai saya review semuanya semua fitur-fiturnya ini dan bermanfaat bagi sahabat-sahabat yang ingin membeli speaknya spesifikasinya itu seperti apa yang diinginkan Oke kita akan buka dulu paketnya ini dia sahabat ya Oke kita ini dia paketnya sudah setelah saya buka kita arahkan ke kiblat ya nih waktu pembelian tidak disertakan baterai jadi baterainya baterai ukuran A3 ya baterai kecil sebesar tiga jari ya segit sebesar tombapan jadi tunjuk gitu baterai sejam dinding ini ada tombol on-off nya ini speaker speaker disini lampu bahasa hidupkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke sahabat-sahabatnya ada mode bahasa ya English ada lima pilihan bahasa bahasa Indonesia nah oke itu sudah bahasa Indonesia ya sahabat-sahabat nah jadi fitur-fiturnya ini untuk praktik sholatnya hanya dua rakat ya sahabat-sahabat jadi rakat pertama dan rakat kedua tahayat akhir langsung salam gitu Jadi kalau mau nambah rakat berikutnya harus berdiri lagi-lagi nah ini fitur-fiturnya saya coba ada pelajaran wudhu ini adalah cara kita membersihkan diri sebelum sholat Oke memulai wudhu kita harus mengucapkan bismillah kita mulai dengan membasuh telapak tangan Oke kemudian membersihkan bagian mulut dan hidung dan juga bagian wajah setelah itu kita membersihkan bagian lengan hingga ke ujung siku basuh bagian kepala dan bersihkan telinga kita terakhir cuci kaki kita kita harus mengambil wudhu lagi jika kita tertidur atau menggunakan kamar mandi Bismillahirrahmanirrahim Nah jadi sahabat-sahabat kecilin polomanya ya ini untuk mengecilkan polomanya ini arah kiblat kemudian ini ada adzannya juga ada doa adzan jadi kalau kita tekan dia akan keluar bacaan sesuai dengan menunya disini Coba saya tekan tombol adzan Oke untuk adzannya adzan yang umum bukan adzan subuh ya nanti doa adzan yang sebelah sini ini doa adzan ya ini doa adzan ya nah itu doanya ini lagi nah kemudian melanjutkan ada takdir saya kira ini penjelasannya kurang lengkap seharusnya ditambahkan dengan niat gitu ya takdir itu niat disertai dengan niat untuk sholat kemudian disini Coba kita tekan itu takdirnya aja ya kemudian adzannya yang berarti berdiri segar kita berdiri selama sesi sholat dengan bawa tangan-tangan kanan di atas tangan kiri nah kalau disini ada surah penjelasan tentang surah yang kalau kita tekan terus lanjut lagi di menu sebelah atasnya lagi di sebelah kiri disini ada surah-surah pendek yang kalau kita tekan akan keluar bacaan surah-surah pendek yang dimaksud ini surah nomor 114 surah Anas oke dia akan membacakan surah Anas sampai selesai ini surah nomor 113 surah al-falq dia akan membaca surah al-falq dia akan membaca surah al-falq dia akan membaca surah al-falq sampai selesai kita stop bisa enggak ya oke ini tombol stopnya sudah macet ya terus ini ada surah nomor 112 surah al-falq surah al-falq diatasnya lagi ada surah nomor 111 akan dibacakannya sampai selesai surah nomor 111 surah al-falq oke kita lanjut lagi surah diatasnya surah nomor 110 surah al-falq 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 jadi lima ada enam surah pendek yang tersimpan di memori sini yang sekaligus akan menjadi surah pendek yang dibaca ketika sholat nanti di sini Oke kita lanjutkan di sini ini macet ya kalau ini bacaan rukunya seperti ini saja Oke nah disini semua adalah bagian panduan dari sholat itu jadi bukan bukan bacaannya ya bukan bacaannya nanti untuk bacaannya di sini sebelah sini Hai nah misalnya kita mau tahu waktu sholat subuh kapan tinggal tekan cukup kita melakukan sholat subuh menjelang pagi sebelum matahari terbit jumlah sholat subuh ada dua disini kita tekan lagi kita melakukan sholat duhur siang hari jumlah rokat sholat duhur ada empat kita melakukan sholat asal saat sore hari jumlah rokat sholat asal ada empat yang ini kita tekan kita melakukan sholat sholat maghrib saat matahari mulai terbenam di angkasa jumlah sholat maghrib adalah tiga kita melakukan sholat isya ketika hari setelah gelap jumlah rokat sholat isya ada empat Hai Oke kalau disini kita langsung praktik sholatnya cuman sholatnya pajar dua rakat Oke memang dua rakat zuhur empat rakaat di sini praktiknya hanya dua rakat asar juga seharusnya empat rakaat tapi dipraktiknya di aplikasinya hanya dua rakat dan maghrib juga tiga rakat di sini kan tiga rakat sudah dijelaskan tapi dalam aplikasinya disini ketika berdiri disini hanya dua rakat jadi nambah sendiri kalau nya tiga tambah lagi satu rakat begitu ya Nah kemudian isanya juga disini sebutkan empat rakat tapi ketika kita tekan dan kita sholat berdiri disana hanya dua rakat dua rakatnya sekali lagi tambahkan sendiri begitu Nah kemudian disini ada doa rokoknya nah itu aja yang dibaca tiga kali ketika kita rokok nah baca nah begitu ya kemudian ya tidak kemudian bacaan sujud ada disini bacaan sujud adalah saat kita meletakkan kening pada lantai saat sholat kita harus meletakkan dari hidung telapak tangan maksudnya disini ya kita mengucapkan subhanahu al-rahi al-rahi kemuliaan bagi Tuhan yang maha tinggi tiga kali oke subhanahu al-rahi al-rahi nah terus disini ada penjelasannya Kemudian ada lagi Ini doanya Kemudian bacaan sujud Maksudnya disini Oke Oke ada tujuh anggota sujud Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, setuju Ada tujuh anggota untuk sujud ya sahabat-sahabat Kemudian doa sujudnya Nah ini penjelasannya Coba bacaannya Nah begitu bacaannya sahabat Tidak jangan Nah ini salawatnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada akhir salat kita menolak ke arah kanan dan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kemudian menolak ke kiri dan juga mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salat pun berakhir Nah kita akan coba tes salatnya Misalnya kita mau salat Zuhur ya coba kita tes salat zuhur Oke kita akan tes berdiri disini Ya otomatis takdir Alhamdulillah 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 Al-Fatihah 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 Nah Jadi sahabat-sahabat ya Ini hanya dua rakaat Ini kekurangannya Untuk yang tipe Semat sejadah ini hanya dua rakaat Entah saya tidak tahu Kalau tipe yang lain Apakah praktik sholatnya itu Sesuai dengan Dipraktikan di keterangannya Disini misalnya ini dua Empat rakaat Tiga rakaat Untuk yang lain Untuk yang ini semuanya hanya dipraktikan Dua rakaat Rakaat yang pertama itu surah bendek Al ikhlas Rakaat kedua surah anas Nah jadi Itu aja Dan ini menurut saya Cocok untuk Anak-anak TK Yang mau belajar sholat Dua rakaat saja Untuk tingkat lanjutan Sudah tidak bisa lagi Menggunakan Seperti ini Karena disini Hanya inti-inti Dari sholat itu Praktik sholatnya Hanya dua rakaat Tidak sesuai Dengan jumlah Jumlah-jumlah Dari Rakaat yang ditentukan itu Maksud saya itu Yang alangkah lebih baik Dan sempurnanya Semat sajadah itu Jika bisa Mempraktikan sholat Diprogram disini Kalau zuhur Diprogram seperti sholat zuhur Kalau asar Seperti sholat asar Kalau maghrib Diprogram seperti sholat maghrib Dan kalau isa Juga diprogram Seperti sholat isa Dan dalam bacaan Sholatnya juga Hanya rukun Wajibnya saja Tidak ada sunat-sunat Sunahnya Misalnya Baca doa ibtitah Baca doa kunut Juga tidak ada Di semat sajadah Tipe yang Ini Nah untuk bahannya Sahabat-sahabat Jadi seperti ini Kayak kantong kresek Untuk bahan Ini dari kain parasut Memang anti air Di belakangnya ini Kain biasa Kain apa namanya Ini saya kurang tahu juga Seperti kain Tas Bagian dalam tas itu ya Nah kemudian untuk Ini tanpa remote ya Dan bahannya ini juga Plastiknya kurang Kurang bagus lah Sesuai dengan harganya 200 ribuan ya Bukan yang harga 400 ribu Ukurannya Lebarnya Berapa lebarnya ini Bisa dilihat disini Sesuai ukuran 120 cm Kali 71 cm Berat 900 gram Nah jadi Buat sahabat-sahabat Yang mau Membeli Semat sajadah Review saya Bisa menjadi pertimbangan Apakah sesuai Dengan yang diinginkan Atau tidak Yang jelas Ini bagus Untuk Anak-anak Yang mau Belajar sholat Dua rakaat Dulu Praktik sholatnya Hanya Dua rakaat Dengan bacaan-bacaan Yang pokok-pokoknya Saja Misalnya Bacaan sujud Rokok Seperti ini Aja Bacanya Nah Kalau ini Bacaan-bacaannya Ya Gigi aja Subahan 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 Ya Kalau ini Ini Kalau ini Oke Ini Ini sudah Tidak berfungsi Lagi Maklum ya Harga murah Nah Sahabat-sahabat Demikian ya Untuk review saya Mudah-mudahan Bisa menjadi Pertimbangan Buat sahabat-sahabat Yang mau membelikan Anaknya Semat sejadah Dan Untuk belajar Tingkat apa Disesuaikan aja Ya sahabat-sahabat Terima kasih Sudah menyimak Wajib Banjar Review kali ini Tentang semat sejadah Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa Terima kasih.